Baik Assalamualaikum semuanya pecinta sinetron love story di series dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama abang mimin yang akan cerita dengan sinetron love story di series Dan yang mana pada momen kali ini kita yang diseguhkan dengan penuh rasa kebahagiaannya Karena yang mana saat ini antara Ken dan Maudie yang selalu bersama baby L dan baby K Dan disitu harapan Maudie momen seperti ini yang tak ingin dipisahkan ya Bahkan kebersamanya ini yang ingin selalu bersama-sama terus sampai akhir kelayan Dan disitu pun Ken yang mengharapkan agar Maudie selalu mencintai Ken Rawilantara untuk selama-lamanya Bahkan tak luput dari rasa kasih sayang terhadap Ken Rawilantara Karena semua itu harapan Ken untuk hidup bersama Maudie bersama si kembar Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channelnya Bang Mimin Dan episode selanjutnya dimana Hatar yang saat ini merasa kebakaran jenggot ya Di saat kehadiran dokter Dilan yang saat ini datang ke Kapelokstoria Dan disitu pun dokter Dilan yang ingin mengungkapkan semua rasa isi hatinya terhadap Madinah Tapi dengan hal semua itu sangatlah tak diinginkan oleh si Hatar Karena Hatar tak ingin bila perjodohannya Madinah bersama dokter Dilan itu Akan membuat hati 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 hat Bahkan saat ini pun Hatar yang nekat untuk mengungkapkan rasa isi hatinya terhadap Madinah Dan disitu pun rasa kebingungan dan rasa bimbang tentunya ya Madinah yang sangat berat hati untuk menerima cintanya Hatar Yang bahwasannya hal percintaan atau hal perjodohan Madinah yang saat ini akan dipaksa oleh Papa Om Paisal Dan disitu pun Madinah yang sangat bertahan dengan sikapnya Dr. Dilan Dan disitu pun Madinah yang belum memastikan atau menerima harapan cintanya Dr. Dilan Bersama si Madinah ya Tapi sebelum lanjut lagi jangan lupa untuk dukung terus channel ini Agar menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga Dan agar tidak ada kesalahpahaman diantara kita Jangan lupa untuk selalu like komen di kolom komentar di bawah ini Dan episode selanjutnya Dimana Tante Anita yang saat ini sudah berhasil mendapatkan cintanya Om Paisal Dengan cara si Anita yang akan nekat melakukan cara bunuh diri ya Karena hal itu yang akan membuat Om Paisal simpati terhadap si Anita Yang bahwasannya si Anita yang sudah tak ada harapan untuk hidup lagi Dengan kehidupannya di masa lalu yang sangat buruk Dan disitu pun si Anita yang sangat menekat ya Untuk melakukan cara bunuh diri Karena hal semua itu akan sangat membuat simpatinya Om Paisal Tapi semua itu sangat disesali oleh Paisal ya Karena hal itu sebab seharusnya yang tidak boleh dikatakan oleh Om Paisal Dan disitu pun si Dona yang sangat membuat kecewa ya Terhadap Om Paisal Karena hal itu yang tak ingin terjadi oleh Om Paisal Yang harus bersama Selalu bersama si Anita Tapi sebelum lanjut Jangan lupa untuk selalu mendoakan Para pemain dan kru sinetronops dari this series Agar selalu diberikan kesehatan dan keselamatan juga Dimurahkan rezekinya amin ya Robal Alamin Dan episode selanjutnya Dimana si Oncom Anita ya Yang selalu membuat Onar di kehidupannya Tante Dinda Dan saat ini pun Si Anita yang selalu mengecoh-ngecoh terus ya Tentang perihalnya Kedekatan si Raisa bersama si Rama Dan disitu Terjadilah keributan antara si Anita Bersama si Dinda ya Yang bahwasannya Antara Dinda dan Anita Selalu mengecek terus Tapi sebelum lanjut lagi Jangan lupa untuk selalu dukung terus Sinetron Love Story The Series Agar selalu bertengger di rating nomor 1 ya guys Dan episode selanjutnya Dimana Ken yang saat ini telah dikejutkan dengan kebersamaan Maudie dan Dr. Dilan Dan disitu Kehadiran Dr. Dilan yang sengaja ingin membeli bunga Untuk jarak kekuburan istri dan anaknya Tapi dengan hal kebersamaan itu sangatlah membuat Ken cemburu ya Dan disitu Ken yang tak bisa berbuat apa-apa Bahkan Dr. Dilan pun yang hanya bisa diam dan membisu saja Karena hal itu sangatlah tahu Bila kebersamaan Maudie bersama Dr. Dilan Sangat tak diinginkan Kenrawilantara Dan dengan semua itu Mudah-mudahan takkan terjadi sesuatu ya Dan sekian dulu info yang dapat Bang Mimin sampaikan Dan jangan lupa Untuk selalu saksikan Sinetron Love Story The Series Yang selalu tayang di SCTP1 untuk semua Dan waktunya Bang Mimin pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!